yang saya tambah berarti itu dari senjata saudara oke, bukan pertanyaan ini saudara sudah mengakui bahwa saudara benar-benar menembak daripada Yusua daripada korban saudara terdakwa disini mungkin korban itu sekarang ini sudah membusuk dan keluarganya begitu kehilangan dan di persidangan ini saudara mengakui bahwa saudara telah melakukan penembakan, benar demikian ya terdakwa benar sekarang apa kira-kira yang harus yang saudara pikirkan terhadap kesedihan daripada keluarga korban tolong lalu sampaikan di persidangan ini saya sudah meminta maaf juga Bapak ke keluarga korban saya salah Bapak saya tahu saya salah cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu Bapak bahwa saya juga hanya disuruh sama Bapak Sambo Bapak saya pada saat itu saya memang saya tidak saya juga sampai sekarang saya merasa kalau memang bisa dibalik juga Bapak kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin enggak seperti ini juga Bapak keinginan saya oke saudara terdakwa kita sudah mendengar pemeriksaan mulai dari saudara sebagai saksi sampai saudara sekarang ini terdakwa ini akhir sebentar lagi kami akan melakukan penentutan kepada saudara bahkan bahkan ahli mengatakan saudara orang yang religius bahkan orang yang taat beribadah apakah terhadap tindakan saudara yang melakukan penembakan kepada korban sehingga orang itu sekarang sudah membusuk jasadnya sudah busuk dan meninggalkan kesedihan kepada keluarga keluarga korban apakah saudara sangat menyesal terhadap perbuatan saudara itu sangat-sangat menyesal menyesal sangat menyesal dan mengakui perbuatan saudara itu saya mengakui oke dilanjutkan yang lain selamat menyesal